Di tengah sorotan kasus hukum Syahrul Yassin Limpo, pada Jumat 13 Oktober 2023 malam lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh menemui Presiden Jokowi Dodo di istana. Koordinator staf khusus Presiden membenarkan keduanya bertemu hampir satu jam. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syahroni mengakui pertemuan antara Jokowi Suryapaloh. Namun Syahroni menyatakan pertemuan ini hanyalah silaturahmi biasa. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pihak istana menyebut, malam itu Jokowi dan Suryapaloh berbincang empat mata dan tertutup. Pertemuan itu berlangsung selama 45 menit. Lewat pesan tertulis, koordinator staf khusus Presiden Ari Bipayana mengonfirmasi pertemuan Jokowi dan Suryapaloh. Ya, ketemu jam 19.15 sampai 20.00. Pertemuan silaturahmi biasa. Jawab Ari saat ditanya soal pertemuan Jokowi dan Paloh Jumat malam. Ini bukan kali pertama Suryapaloh bertemu empat mata dengan Jokowi di istana menjelang kontestasi Pilpres 2024. Kamis sore 31 Agustus 2023 lalu, Suryapaloh juga pernah bertemu Jokowi di istana negara. Pertemuan Jokowi dan Suryapaloh saat itu berselang beberapa hari sebelum akhirnya Partai Nasdem bersama PKB mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar di Hotel Majapahit Surabaya pada 2 September 2023. Terima kasih telah menonton!